Meskipun hujan sudah terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, namun status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jambi berpotensi diperpanjang hingga akhir Desember 2023. Hal ini dikarenakan fenomena El Nino masih akan terjadi hingga awal tahun 2024. Status siaga darurat karhutlah di Provinsi Jambi berpotensi akan diperpanjang hingga akhir Desember 2023. Dari penentuan sebelumnya pada akhir Oktober 2023. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan perpanjangan tersebut disebabkan oleh fenomena El Nino yang diprediksi masih akan terjadi hingga awal tahun 2024. Sehingga perlu diwaspadai bertambahnya kasus karhutlah. Potensi perpanjangan tersebut akan diputuskan dalam rapat bersama Satgas Karhutlah. Adapun saat ini Pemprov masih akan melihat kondisi hingga pertengahan November dan apabila curah hujan dinilai masih rendah, maka siaga karhutlah akan tetap diperpanjang hingga akhir tahun. Kita lihat sampai dengan 30 November ya, 30 November karena sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan, karena memang korelasinya dengan kondisi El Nino, kekeringan itu berpotensi terkait dengan bencana karhutlah oleh. Karena itu kita masih terus memasang sampai dengan 30 November, manakala kondisi juga masih curah hujannya masih rendah dan mungkin kita butuh kewaspadaan ya, kita akan kawal sampai dengan akhir Desember. Berkembunyian berpanjang berarti Pak? Potensi berpanjang kalau memang kondisi El Nino-nya panjang. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, hingga akhir Oktober 2023, luas lahan yang terbakar sudah mencapai 1.298 hektare, dengan rincian 1.154 hektare terjadi di lahan mineral dan 144 hektare terjadi pada lahan gambut.